Bentrokan terjadi antara anggota POM Malam Tama 4 Sorong dan Brimo Papua Barat di Ruang Tunggu Keberangkatan Pelabuhan Sorong pada Minggu 14 April. Sejumlah anggota TNI Angkatan Laut dan Pori terluka akibat bentrokan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Setelah kejadian, Lam Tamal dan Polda Papua Barat fokus untuk meredam situasi. Masing-masing pimpinan juga langsung turun tangan. Kapolda Papua Barat Irjen Joni Edison Isir dan Panglima Komando Armada Laksamana Muda Hersan bertemu secara langsung untuk saling bermaafan. Kedua pihak berkomitmen untuk menjaga solidaritas antar institusi dan berkoordinasi untuk melakukan perbaikan sejumlah fasilitas milik samsat dan pelindus sorong. TNI dan Pori juga berkomitmen untuk memberikan hukuman kepada anggota yang terlibat dalam pertengkaran dan perusakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!